Timnas Indonesia sudah melakukan segala usaha keras demi meraih hasil maksimal kontra Jepang. Shin Tae-yong selaku pelatih berharap bisa mendapatkan setidaknya satu poin di laga nanti. Namun keyakinan skuad Garuda justru menjadi bahan ejekan media Samurai Biru. Mereka sudah memulai saiwar dengan menyebut skuad Garuda sebagai tim yang pantas dipandang remeh. Bagaimana kah kisahnya Cetak Goh coba merangkum persiapan timnas Indonesia di ronda ketiga sebagai berikut. Jepang siap luar tiket di Glora Bung Karno Jepang siap tampil dengan kekuatan penuh untuk melawan timnas Indonesia. Negeri Sakura siap menurunkan ribuan supporter untuk mengawal perjuangan tim mereka. Geri matahari terbit disebut akan ditemani oleh 3.000 supporternya di Glora Bung Karno. Hal ini sampai disorot langsung oleh media Jepang yaitu Yonhap News. Jepang juga akan mendapat dukungan sebanyak 3.000 supporter dari dalam negeri. Ini adalah angka yang cukup mengesankan mengingat jarak geografis yang jauh. Tulis Yonhap News. Selain itu JFA juga meminta agar para supporternya siap untuk melakukan war tiket. Ditambah lagi warga Jepang juga harus membuat akun Garuda ID untuk membeli tiket. Hal ini sampai membuat JFA menuliskan metode pembuatan tiket di akun sosial medianya. Pasalnya banyak supporter Jepang yang mengaku belum mengetahuinya. Media Jepang mulai remehkan kekuatan Indonesia. Bermain di hadapan ribuan supporter di GBK Indonesia berpotensi bakal merepotkan Jepang. Media China sempat memprediksi skuad Garuda punya potensi besar untuk bisa mengimbangi Jepang. Namun tanggapan berbeda datang dari media Jepang yang menebar ancaman dengan meremehkan Indonesia. Football Tribe Jepang menilai anak asuh Koshin gak lebih dari tim papan bawah. Kekuatan pasukan Garuda disebut gak perlu untuk dikhawatirkan sama sekali. Media ini menyebut kalau skuad Garuda merupakan tim terlemah meski dihuni banyak pemain naturalisasi. Gak cuma itu media samurai biru juga menyebut kalau Koshin merupakan juru taktik yang anti Jepang. Eks pelatih korsel itu dinilai punya sentimen buruk dengan Jepang. Haji Memoriasu akan membuat Kosh STY yang anti Jepang itu dipecat. Jepang akan menang melawan Indonesia yang merupakan tim papan bawah. Ini laporan Football Tribe Jepang. Jody Weirman kembali memohon agar dinaturalisasi. Gak mau kekuatan skuad merah putih diremehkan media asing, tim Nas Indonesia gerak cepat mempertebal amunisinya. PSSI dikabarkan kembali mengincar pemain keturunan grade A. Kabar ini disambut hangat oleh darah keturunan Indonesia yakni Jordi Weirman. Pemain keturunan Jakarta ini ngebet dinaturalisasi dan memperkuat Garuda Nusantara. Adahal PSSI pernah merayu dirinya beberapa tahun lalu. Saat itu sang pemain menolak mentah-mentah tawaran Federasi Indonesia lantaran ingin fokus dengan karirnya di klub. Akan tetapi perkembangan pesat skuad merah putih bikin Weirman menyesal. Hati Weirman akhirnya luluh dan siap memenuhi panggilan memperkuat Garuda Nusantara. Akan sangat luar biasa bagi keluarga saya jika itu terjadi. Nenek saya akan sangat bangga di depan televisi atau di tribun. Jelas Weirman. Shin Tae-yong semakin menunjukkan kecintaannya kepada Indonesia. Bagaimana tidak pelatih asal Korea Selatan ini sampai rela mencari dukungan tambahan untuk memenuhi tribun GBK. Dilansir dari Yonhap News, Coach Shin siap membawa 1.500 warga negeri ginseng untuk memadati tribun Glora Bung Karno. Dukungan tambahan ini berasal dari diaspora Korea Selatan di tanah air. Demi mencapai target tersebut, Coach Shin bahkan sudah menggandeng konglomerat Korea Selatan yakni Song Changge. CEO KMK Sport tersebut menyambut baik niatan Shin Tae-ong. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak pelatih Shin menjabat. Dalam situasi ini jika kita membentuk tim supporter bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan. Nama yang dimaksud ada Hernando Ari Sutaryadi dan Malik Risaldi. Kedua pilar persebaya Surabaya ini harus menepi usai mengalami sidera saat berhadapan dengan PSM Makassar. Sebagai gantinya, Shin Tae-ong kembali memanggil Muhammad Riandi di pos penjaga gawang. PSSI minta Indonesia maksimalkan semua lagakandang. Meski dihadapkan dengan berbagai masalah, PSSI menaruh harapan besar untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda Nusantara diharapkan bisa memaksimalkan semua lagakandang yang tersisa. Pasalnya, hanya dengan cara tersebut Indonesia bisa meraih target yang dicanangkan PSSI. Federasi Indonesia diketahui menuntut skuad tanah air bisa finish di empat besar kelas men. Kepastian hal itu disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku ex-ko PSSI. Menurutnya lagak menghadapi Jepang bisa menjadi penuntun nasib anak Asus Shintel. Bahwa peraihan poin di lagak tersebut bakal membuat harapan besar Indonesia untuk lolos. Selain itu, Arya juga mengharapkan skuad Garuda bisa tampil maksimal menghadapi Bahrain dan juga Cina. Kita harus menghitung dengan cermat. Dari enam lagak tersisa ada empat lagakandang. Di empat lagak tersebut meraih poin menjadi hal yang sangat krusial, kata Arya. AFC mulai panik dengan netizen Indonesia AFC mulai merasa ketar-ketir setelah mendapat banyak komentar dari fans Indonesia. Sebab asosiasi sepak bola Asia dinilai memberikan perlakuan berbeda kepada Bahrain. Padahal negeri Mutwiara Teluk secara terang-terangan melakukan kecurangan saat menghadapi Indonesia. AFC sendiri diprediksi akan menolak permintaan aneh dari Bahrain. Pasalnya mereka takut dengan serangan yang dilakukan netizen asal Indonesia. Karena situasi ini sudah sempat terjadi ke akun asosiasi sepak bola Bahrain. Selain itu, Yunus Nusi juga menyebut kalau Indonesia diminta agar menjadi tuan rumah yang baik. Dirinya menyatakan bahwa PSSI selalu memberikan pelayanan yang baik. Sekjen AFC ingin PSSI dan supporter timnas Indonesia untuk menjadi tuan rumah yang baik dan menghindari hal yang merugikan. Kita harus buktikan bahwa apa yang ditakutkan Bahrain gak akan terjadi di Indonesia. Ungkap Yunus Nusi Timnas Indonesia disebut sudah siap untuk tampil mati-matian demi mendapatkan poin kontra Jepang. Pasalnya, skuad Garuda membutuhkan kemenangan untuk memperbesar peluang lolos. Timnas Indonesia bisa meraih poin. Meski begitu, dirinya juga gak akan meremehkan kekuatan Jepang yang menjadi negara terkuat di grup C. Latih asal Korea Selatan ini mengaku bakal fokus untuk mencari taktik terbaik melawan skuad Samurai Biru. Jepang adalah negara yang kuat, jadi kami berencana membangun tim dengan fokus pada taktik. Tapi tetap, saya punya pengalaman melawan Jepang dan bola itu bunda. Ujar Shin Taeong Coach Justin ikut pantau persiapan Indonesia Glora Bung Karno mulai bersiap menyongsong dua laga kandang. Pihak pengelola stadion dikabarkan sudah menyiapkan rumput yang nyaman untuk pendukung skuad Garuda berlaga. Persiapan ini kemudian menarik perhatian publik tanah air. Salah satu sorotan datang dari pengamat sepak bola kenamaan, yaitu Justinus Laksana. Coach Justin turun langsung ke lapangan SUGBK mengecek keadaan rumput di stadion. Pria 57 tahun ini menyebut rumput GBK sudah berstandar FIFA dan lebih baik dibanding kalah melawan Australia. Bahkan Coach Justin menantang Tom Haye untuk kembali melakukan selebrasi nislay. Selebrasi ini sempat viral karena nggak bisa dilakukan saat menghadapi Filipina. Saya menunggu gol darimu Tom Haye. Saya nggak sabar melihatmu berselebrasi dengan lututmu. Seru Coach Justin. Timnas Indonesia ditinggal beberapa pilar. Shin Tae-ho sudah mengumumkan skuad yang akan dipanggil di Laga Kontra Jepang dan Arab Saudi. Sang pelatih secara mengejutkan memanggil kembali Jakob Sayuri dan Yance Sayuri. Selain itu skuad Garuda juga sudah bisa kembali memanggil Justin Hapner dan Ramadan Sananta. Namun ada beberapa nama yang juga harus dicoret dari panggilan sebelumnya. Legenda Belanda Puji Perkembangan Timnas Indonesia Timnas Indonesia disebut memiliki peluang yang besar untuk lolos ke piala dunia 2026. Potensi besar skuad Garuda sebenarnya sudah mendapatkan sorotan dari berbagai media internasional. Dan kali ini keyakinan besar disampaikan langsung oleh legenda Belanda yakni Patrick Clifford. Antan pemain Barcelona ini memuji keberhasilan PSSI menjalankan proyek naturalisasi. Clifford menyebut langkah tersebut membuat Indonesia naik level secara drastis. Berkat tambahan ini sang legenda sangat yakin skuad Garuda bisa lolos ke piala dunia. Untuk lolos tentu saja Anda bisa lolos. Ada banyak pemain dengan campuran ras Indonesia Belanda. Ini menambah kekuatan yang signifikan. Jadi apakah Indonesia bisa lolos piala dunia? Tentu saja. Kenapa tidak? Puji Clever. Itulah ulasan persiapan Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi piala dunia 2026 ronde ketiga. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu untuk memwujudkan ambisinya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!